Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sama sekali, ikut yang pelajaran Jumat malam akan struggle akan lebih susah maka saya sarankan seperti itu bagi yang nanti kalau ada yang merasa masih berdasar banget bahasa harapnya nanti bisa konsultasi belajarnya lewat mana, itu ada yang ada yang privat, kalau antum mau istilahnya, mau ada gurunya dan mau terbibeng, ada langsung privat tapi kalau nggak mau terbibeng mau otodidak, mau belajar sendiri, ada ada Youtube-nya dan ada PDF-nya dan itu, kalau yang tanpa bimbingan gratis, seperti itu jadi, silakan nanti bagi teman-teman yang merasa masih seperti itu bisa konsultasi tip ya insyaallah fi hadhi laylah nata'alam darsan jididhan wa nata'alam kawaidan muhimmatan wa kazalika kawidatan sya'iatan aladhi nastaghdimuha fi kalamina wa kazalika nastaghdimuha fi kuli jumlatina ya, jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran yang mana kawaid pelajaran kaidah yang mana kaidah ini sangat penting ya kalau antum menguasai ini dalam bahasa harap maka kalian nanti belajar bahasa harapnya atau kalian pemahaman bahasa harapnya lebih mudah yaitu apa pembelajaran kita pada malam hari ini mazah man ya arif man ya arif apa maksudnya temanya apa kawaid itu pelajarannya maksudnya temanya apa kalau sebelumnya idofa nah sekarang apa tasrif istilah oh iya at tasrif al istilah ya at tasrif al istilah jadi kalau antum ngomong ini cerita sedikit cerita sedikit anda membandingkan bahasa harap dengan bahasa yang lain karena biar pemahaman kalian bisa 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 sempurna ya ini kenapa kok bahasa harap beda kayak bahasa Indonesia ini anda jelasin ya jadi setiap bahasa itu memiliki memiliki ciri masing-masing ya kalau bahasa Indonesia itu gampang kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu kita ngomong misalkan kayak gini kita ngomong membaca ya membaca ini dalam bahasa Indonesia nanti bisa dirubah-rubah bisa membaca bisa dibaca bisa pembaca bisa bacaan ya kan dan itu merubahnya gampang merubahnya kalau bahasa Indonesia tinggal ditambahin kata imbuan ditambahin me atau ditambahin bacaan ditambahin an belakangnya kan seperti melihat penglihatan mendengar pendengaran kan gampang ya kalau bahasa Indonesia kalau kata kerja ditambahin me nanti kalau dijadikan pasif atau dijadikan di nanti pakai di dibaca nanti kalau orang yang membaca kalau bahasa Indonesia pembaca ya kan seperti itu kan itu kalau bahasa Indonesia kalau bahasa lain juga kebanyakan seperti itu kalau bahasa Inggris kan read membaca nanti kalau orang yang membaca apa ditambahin er jadi reader ya reader gampang kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain juga kebanyakan seperti itu tapi bahasa Arab ini adalah bukan bahasa yang tempel tambah ya kalau tadi kan bahasa yang menempel ya lughah laswi kalau namanya bahasa yang menempel kalau kita tempelkan membaca nanti kita ganti pembaca maka artinya berbeda tapi kalau bahasa Arab itu bukan ditempel seperti itu tapi al-lughah al-arubiyah iya lughah atasriviyah tapi bahasa Arab itu adalah bahasa yang tasriviyah ya tasrivi dari kalimat soraf artinya apa tasrivi atau soraf artinya apa apa artinya soraf atau tasrivi perubahan perubahan jadi bahasa Arab adalah bahasa tasriviyah atau bahasa yang berubah jadi bukan tempelan kayak bahasa Indonesia kan nempel kita ngomong menulis nanti kita kalau kita ngomong orang yang nulis jadi penulis nanti kalau dijadikan pasif ditulis itu kan tempelan tapi bahasa Arab itu lughah tasriviyah lughah yang bukan ditempel tapi nanti dirubah bentuknya jadi kalau membaca yakro'u atau koro'ayakro'u nanti kalau kita rubah menjadi orang yang membaca yang namanya kori'un kori'un ya kore kalau antem sering denger kore artinya kore apa kore artinya orang yang membaca dari kalimat koro'a itu nanti bisa dirubah lagi menjadi bacalah kalau bahasa Indonesia tinggal tambahin lah saja bacalah artinya apa kalau bacalah kata perintah kalau bacalah kata perintah cuma kalau dalam bahasa Arab nanti dan itu nanti dari koro'ayakro'u menjadi ikro' koro'ayakro'u menjadi ikro' ikro' nah ini ini yang namanya bahasa perubah tasrifiyah ya ini bahasa yang mana dirubah dan aku harus tahu bahwasanya cara merubahnya ini ada rumusnya ya cara merubah cara merubah dari koro'ayakro'u nanti bagaimana cara merubah menjadi kita mengartikannya sebagai bacalah dari kata perintah nanti ikro' caranya gimana nah itu ada rumusnya yang mana insyaallah akan kita pelajarin al-laylah kita pelajarin malam ini jadi pelajaran malam ini adalah tasrif al-istilahhi tasrif al-istilahhi yaitu cara merubah kata kerja yang aslinya fi'il madi dan fi'il mudare kita rubah ke banyak banyak bentuk kita merubah ke isim fa'il atau merubah ke fi'il amr isim maful atau isim zaman atau isim makan sampai akhir seperti itu langsung saja langsung saja kita mulai pembelajarannya disini sudah ada 27 orang nanti kalau lebih banyak lagi nanti anda hentikan sebentar pembelajarannya kemudian kita dokumentasi sebentar karena takut nanti kalau di akhir-akhir banyak yang keluar jadi nanti kalau mungkin jam 8-an kita dokumentasi sebentar kalau dokumentasi bisa buka kamera nanti ketika jam 8-an langsung saja kita mulai pembelajaran malam hari ini nabda darsana al-laylah bikira ati al-basmalah bismillahirrahmanirrahim layarnya kelihatan atau tidak ini disini nasar word kelihatan kelihatan manzur tip nertunelan atau srif al-istilah coba kita tulis disini srif al-istilah ini tulisannya seperti ini atas rif al-istilah seperti ini tulisannya atas rif al-istilah tip tip jadi seperti yang anda jelaskan tadi bahwasanya tasrif istilah itu perubahan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain perubahan dari satu bentuk kata kerja ke bentuk yang lain ya contohnya kalau kita ngomong seperti ini ya kalau kita ngomong coba anak tanya kalian maza nakul arobiatan apa bahwasa rafnya menulis apa kataba yaktubu seperti ini ini anak jelaskan pemahaman dari tasrif istilah itu apa kita tulis disini dulu kataba yaktubu seperti ini kataba yaktubu jadi ini bahwasa rafnya menulis itu ada dua bukan cuma kataba saja tapi bahwasa rafnya menulis itu kataba yaktuh yaktubu kataba yaktubu yang mana artinya apa menulis menulis ya sip sampai sini dulu jadi kataba yaktubu ini adalah bentuk awal dari sebuah kata kerja bentuk awal dari sebuah kata kerja ya yang mana nanti yang akan kita pelajari itu cara perubahannya jadi dari kata yaktubu ini kita bisa rubah-rubah dari kata yaktubu ini bisa kita rubah-rubah kita rubah jadi apa saja ini cara merubahnya itu macam-macam ya sip kalau dalam bahasa Indonesia kata yaktubu ini menulis nanti kita rubah menjadi yang artinya maknanya tulisan dari kalimat menulis dirubah menjadi tulisan sekarang kalau anak menulis sama tulisan artinya beda atau sama menulis sama tulisan beda apa bedanya kalau menulis itu kata kerjaan itu kata kerjaan itu ya bagus ya jadi menulis itu sebuah pekerjaannya tapi kalau tulisan itu bendanya ya maka dalam bahasa rap ini dari menulis tadi kita rubah menjadi tulisan tulisan ini dalam bahasa rap namanya masdar ya namanya apa mas masdar jadi nanti kata yaktubu menjadi kitabah kitabah ini artinya tulisan kitabah artinya tulis tulisan kemudian kita rubah lagi dari yang namanya menulis kita rubah lagi menjadi orang yang menulis sekarang kalau kita ngomong orang yang menulis bahasa indonesanya apa penulis penulis kalau dalam bahasa indonesa ditambahin pe kata tibun eh ma kata banyak kitabah nanti dalam bahasa rap ini namanya yang orang yang menulis ini isim fail isim fail dan dia nanti jadi kah katibun kemudian setelah menjadi orang yang menulis nanti kita rubah lagi menjadi kalau bahasa indonesia tertulis 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 itu istilahnya jadikan objek atau kalau dalam bahasa rap nanti namanya isim maf'ul isim maf'ul maf'ul itu artinya objek isim yang menjadi objek dan itu nanti perubahannya menjadi maktubun maktubun ya kata bayak tubuh kitabatan katibun maktubun kemudian kita rubah lagi menjadi kata perintahnya menulis kata perintahnya nanti tulislah kalau bahasa indonesia kalau dalam bahasa rap nanti menjadi uktub ya kemudian nanti kita rubah lagi kita rubah lagi menjadi kata tempat dan kata tempat kata waktu dan kata benda kata alat atau isim zaman isim makan sama isim alah tapi kalau isim zaman sama isim makan ini istilahnya samai dalam artian ada yang dipakai ada yang tidak nanti kata bayak tubuh kitabatan katibun maktubun uktub larangan dulu larangan dulu latak tubuh namanya fiin nahi ya iya jadi latak latak jangan menulis habis itu baru setelahnya makan kata tempat atau kata zaman baru yang terakhir isim alah isim alah itu istilahnya kata alat tapi ini sama biasanya dipakai biasanya tidak dipakai jadi seperti ini ini namanya tasrif istilahi jadi nanti anak kasih rumusnya nanti anak kasih rumusnya yang penting ini sekarang anak jelasin dulu tasrif istilahi apa tasrif istilahi itu perubahan dari kata bayak tubuh nah ini kita rubah dari kita rubah dari kitabatan sampai akhir ini namanya tasrif istilahi yaitu perubahan fiil madi dan fiil mudore yang di depan menjadi banyak macam bentuk ya menjadi macam-macam bentuk kata bayak tubuh dirubah menjadi sampai miktabun sampai miktabun nah ini yang dinamakan tasrif istilahi jadi perubahan seperti ini namanya tasrif istilahi ya jelas ya sekarang sekarang kita sekarang kita kalau misalkan dari tasrif istilahi kita nanti merubah yang pertama dari kataba kataba ini namanya apa fiil madi fiil madi fiil madi jadi kalau kita kita ngomong kataba menulis tapi menulisnya itu masa lampau jadi nanti bisa diartikan telah menulis paham ya maksudnya kemudian yaktubu yaktubu ini namanya fiil mudore jadi kalau tadi fiil madi masa lampau sekarang kalau fiil mudore itu masa sekarang kalau yaktubu yaktubu artinya sedang menulis sedang menulis sedang menulis baru nanti kita ubah ke sampingnya kita ubah menjadi kitabah kitabah ini namanya apa kitabah tulisan itu masdar tulisan maknanya bukan maknanya masdar namanya apa adalah masdar jadi masdar anda jelasin sedikit ya masdar itu apa kalau Antum ingin tahu gampangannya masdar kata benda dari sebuah kata kerja kata benda dari sebuah kata kerja maksudnya gimana kata benda kita tambahin kata kerjanya kita tambahin an ya jadi kalau menulis ditambahin an jadi apa tulisan tulisan ya nanti kalau membaca ditambahin an jadi apa bacaan bacaan maka bacaan ini masdar masdar bacaan hiroah nanti kalau kita ngomong mendengar yasmau samia yasmau nanti masdarnya ditambahin an jadi pendengaran pendengaran sam an sam an ya jadi nanti melihat nazoro yan zuru nanti kalau kita ngomong penglihatan apa jadi ya nazoran nazoran ya jadi gampangannya masdar itu adalah imbuan an kalau dalam bahasa indonesia apa imbuan imbuan an gampangannya seperti itu ya jadi nanti masdar itu apa sih ya imbuan an jadi kalau kita ngomong dalam menulis ada belajar fil kitabah ta'allum dalam menulis ada pembelajaran fil kitabah at ta'allum atau fil kitabah fil kitabah at ta'allum dalam membaca ada pembelajaran ada belajar itu seperti itu ya jadi masdar itu kalau bahasa indonesia imbuan an ya tapi yang perlu ketahui masdar itu ada juga yang bukan imbuan an ada juga yang bukan imbuan an nanti penjelasannya gimana penjelasannya seperti ini ya kalau kita ngomong seperti ini ya bahasa indonesia dulu saja coba kalau kita ngomong seperti ini saya ke masjid saya pergi ya saya pergi ke masjid untuk sholat zuhur saya pergi ke masjid untuk sholat zuhur jadi kita ngomong saya pergi saya pergi ini pergi kata kerja atau bukan kata kerja pokoknya kalau kita ngomong kata kerja ada pelakunya ada sayanya berarti kalau ada sayanya berarti pergi ini kata kerja ke masjid ke masjid jelas kata ini ya kata benda ya masjid sekarang untuk sholat nah ini untuk sholat kalau secara kalau secara makna ya sholat sholat ini sebuah pekerjaan atau bukan kalau secara makna kan harusnya kata kerja sholat tapi lihat disitu disini sholatnya butuh butuh pelakunya atau tidak butuh tidak ya tidak butuh pelaku bedanya kalau kita ngomong untuk sholat beda kan seperti ini saya sholat zuhur sama saya pergi ke masjid untuk sholat zuhur coba kalau bilang saya saya sholat zuhur sekarang sholatnya sebagai pekerjaan atau sebagai masjid saya sholat zuhur pekerjaan pekerjaan karena ada sayanya karena ada saya tapi kalau sholat zuhur disini kan tidak ada pelakunya ini pelakunya ini kembali yang pertama tapi tidak usah dijelaskan lagi maka disini masjid makanya nanti li sholat sholat itu adalah masjid sholat sholat itu mas jadi adhabu ilal masjidi li sholati zuhur jadi beda kan saya sholat zuhur sama saya pergi ke masjid untuk sholat zuhur kalau kata saya sholat zuhur ini sholatnya sebagai fiil yang nanti usalli 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 zuhur usalli zuhur kalau kalian lihat biasanya usalli fardasubahi usalli usalli itu artinya saya sholat fiil cuma kalau kita ngomong sholat itu masdarnya jadi yang kalimat sholat ini ini kan tidak ada imbuan kan tidak ada imbuan cuma disitu sebagai masdar bedanya apa intinya kalau tidak ada pelakunya berarti masdar kalau tidak ada pelakunya berarti mas masdar nanti kalau misalkan saya membaca buku ana akra'u al-kitabah akra'u sebagai fiil karena ada ananya karena ada pelakunya tapi kalau kita ngomong saya membeli buku untuk membaca saya membuka bukan ya untuk membaca saya mengambil untuk membaca untuk dibaca itu nanti misalkan kalau memang membaca untuk saya pergi ke kelas untuk membaca saya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku jadi membaca saya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku saya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku saya pergi fiil kata kerja karena ada sayanya untuk membaca disini membacanya sebagai masdar karena tidak ada pelakunya lagi Likiroatil nanti menjadi kiroah bukan pakai akra'u Likiroatil kitab jadinya seperti itu jadi itu masjar intinya masjar itu artinya dua bisa imbuan an atau bisa bermakna kata kerja tapi tidak ada pelaku bermakna kata kerja tidak membutuhkan pelah kalau imbuan an mungkin kita jelas cuma kalau yang tidak ada pelaku ini kita harus mikir lagi karena kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan tapi hasilnya berbeda sama yang Anda jelasin tadi saya sholat zuhur satu lagi saya pergi ke majid untuk sholat zuhur ini kan beda kalau saya sholat zuhur sebagai pekerjaan kalau saya pergi ke majid untuk sholat zuhur sebagai masdar nah itu ya selanjutnya katibun katibun ini pelaku pelaku kalau dalam bahasa Arab namanya apa isim fa'il isimun fa'il pelaku ini gampang kalau pelaku ya orang yang melakukan dalam pekerjaan kan pasti ada orang yang melakukan membaca nanti orang yang membaca korion nanti menulis yaktubun nanti orang yang menulis katibun ya seperti itu jelas ya kalau katibun ini jelas selanjutnya maktubun maktubun ini kalau secara arti tertulis kalau secara arti tertulis yang kalau namanya ini adalah isimaful maktubun adalah isimaful isimaful maktubun ini isimaful kalau bahasanya tertulis kalau secara arti tertulis tertulis ya Ustaz ya tertulis ya Nam sip kita jelas selanjut lagi sebentar ya maktubun isimaful nanti namanya isimaful kemudian kita ubah lagi menjadi uktub uktub ini kalau secara arti tulislah berarti kata perintah kalau kata perintah nanti dalam bahasa penanya fiil amar kemudian lataktub lataktub artinya apa makna lataktub jangan menulis jangan menulis ya ini kalau jangan itu artinya kata apa kalimat apa kata larangan kemudian ya kemudian kemudian menjadi kemudian menjadi maktabun kemudian jadi ini nanti isim isim makan atau isim zaman Jadi ada sebuah kata yang miliki isim zaman Ada sebuah kata yang miliki isim makan Jadi tidak semua fiil nanti bisa masuk makan, bisa masuk zaman Tidak ya, contohnya seperti ini Kalau kita ngomong kataba yaktubu Kataba yaktubu artinya menulis Sekarang kalau kita ngomong maktabun ini isim zaman atau isim makan? Isim makan Yaitu kalau maktabun nantinya tempat untuk menulis Tempat untuk menulis Atau secara arti meja, maktabun itu meja Nah nanti kalau isim zamannya ada enggak? Enggak ada, tidak ada Jadi isim zamannya tidak ada Jadi ini pilih salah satu Ada sebuah kata kerja yang cuma ada isim makannya Ada sebuah kata kerja yang cuma ada isim zamannya Kalau contohnya yang isim zaman Contohnya kalau kita ngomong Contohnya kita ngomong Walad Waladayulidu Waladayuladu 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 Nanti kalau kita ngomong maulid Sekarang maulid Maulid itu tempat lahir atau waktu lahir? Belum Waktu lahir Waktu Maulid itu tempat lahir atau waktu lahir? Waktu lahir Waktu lahir Maulid waktu ya Kalau kita ngerayain maulid kan bukan ngerayain tempatnya Tapi ngerayain waktu Waktu Kelahiran Jadi maulid itu isim zaman atau isim makan? Isim zaman Isim zaman Waktu Jadi ada sebuah kata kerja yang cocoknya di isim makan Ada sebuah kata kerja yang cocoknya di isim zaman Jadi tidak bisa dua-duanya Jadi contohnya kalau katabah ya isim makan Selanjutnya miktabun isim ala Tapi isim ala ini sebenarnya samai 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 itu istilahnya tidak sesuai rumusnya Kalau kita ingin tahu isim alanya ya dihafal saja produknya Contohnya kalau kita ngomong sekarang Alat untuk membaca miktabun atau kitabun Anda tanya Alat untuk yang membaca itu miktabun atau kitabun? Kitabun 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 sesuai miktabun atau beda? Tidak ya Makanya ini isim ala ini samai Dalam artian banyak yang tidak sesuai rumus Banyak yang tidak sesuai rumus Kemudian bagaimana kita mempelajarinya Kita harus menghafal kosa katanya Jadi kalau bahas rapnya buku ya kitabun Dihafal saja Seperti itu ya Isim ala ini samai Bahkan isim makan dan isim zaman juga kadang Kadang samai Kadang ada yang sesuai rumus Jadi Seperti ini ya Ketika kita belajar tasrif istilai Maka kita akan merubah dari fiil madi ke isim ala Berarti ini berapa perubahan ini Wahid, isenani, salasa, arba'ah, khomsa, sitah, seba'ah, samani, tisa Jadi ada sembilan perubahan Tasrif istilai Kita akan mempelajari perubahan dari kata bayak tubuh Menuju miktabun Dan yang kita rubah apa saja Yang kita rubah pertamanya Fiil madi, fiil mudare, masdar, isim fa'il, isim waf'ul, fiil amar, fiil nahi, isim zaman, auto makan, atau makan, atau zaman, atau isim ala Dan ini harus urut Tidak boleh nanti dibalik ya Nanti misalkan katibun ditaruh depan sini nggak boleh Harus urut seperti ini Coba nak tanya lagi Sekarang jelaskan artinya saja Coba sekarang isim fa'il, itu artinya apa? Isim fa'il Pelaku Orang yang melakukan Pelaku Pelaku ya, orang yang melakukan Sekarang kalau fiil amar, artinya apa? Kata kerja perintah Kata kerja perintah Kalau fiil unahi Kata larangan Kata larangan, isim makan Artinya Tempat Kata tempat, isim zaman Waktu 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 Fiil madi, apa artinya? Kata kerja lampau Kerja lampau Fiil mudare Kayaknya yang sedang dikerjakan Yang sedang dikerjakan Jadi ini harus tahu, Antum Jadi fiil madi, fiil mudare, masdar Isim ha'ul, artinya apa? Isim ha'ul Isim ha'ul Isim ha'ul Benda tertulis Kata Objek 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 ya Kata yang menunjukkan objek Yang menunjukkan objek itu seperti apa? Imbuan ter Ter Jadi terbuka Jadi fataha Fataha membuka Nanti kalau terbuka menjadi mafthuhun Seperti yang Anda bilang tadi Anda bilang manzurun Manzur Artinya manzur apa? Tampak Terlihat 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 Nah ini kan isim ha'ul Kalau menanyakan tulisan siapa ini? Pakai apa? Siapa ini? Tulisan siapa ini? Tulisan Tulisan bahasa rapnya masdar ya Kita batuman hadha Kita batuman hadhi Tulisan kan masdar ya Kan ada an Berarti masdar Kita batuman hadhi Tapi kalau kita ngomong Tertulis atau tidak Maktub amla Langsung aja Maktub amla Atau tidak kan Atau kan am Tidak la Atau kalau terlihat atau tidak Bahasa rapnya apa? Manzur Amla Manzur amla Atau manzur walala Biasanya walala juga bisa Walala kayak gitu Walala Makro walala Terbaca atau tidak Boleh amla Atau walala Juga bisa Cuma yang walala Itu biasanya amiyah ya Amiyahnya biasanya Maka walala Kayak gitu Cuma aslinya Amla Am Artinya Atau Sip ya Jadi Ketika fi'il madi Kita nanti merubah Dari Fi'il madi Yang seperti Merubah dari Ketika tasrif istilah Kita akan merubah Dari fi'il madi Ke isim alah Yang mana Ini ada rumusnya Rumusnya seperti apa? Ini rumusnya ya Coba Ikuti nana ya Langsung ya Fi'il madi Rumusnya adalah Fa'ala Coba ikuti Fa'ala 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 Ini kita pakai Pakai wajan pertama ya Pakai rumus yang pertama Fi'il mudari Menjadi Yaf'ulu 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 Lampak 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 Sebenarnya ada Masdar Mim ya Tapi Kita lewatin Ya Karena maknanya Sama seperti Masdar Nanti kalau Maka lagu Baru nanti ada Masdar Mim ya Tapi ini kita enggak pakai lagu dulu ya Coba ikutin dulu Kita ubah menjadi kataba Kataba yaktubu katban Kataba yaktubu katban Kita ubah menjadi nasoro Nasoro yansuru nasron Nasoro yansuru nasron Nasoro yansuru nasron Nasoro yansuru nasron Jadi kalau kita ngomong Nasoro yansuru melihat Nanti kalau penglihatan Jadi nasron Nasron itu artinya penglihatan Sekarang isim fail ya Fail coba ikutin Fa'ilun 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 ini adalah pelakunya Orang yang melakukan Jadi dari kalimat Dari kalimat kataba Nanti kita jadikan fa'ilun Di huruf pertama dipanjangkan Huruf kedua kastro Huruf ketiga domaten Jadi katibun Katibun Artinya orang yang Orang yang membaca Menjadi Khoriun 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 Jadi kan aslinya Aslinya membaca itu Seperti ini Membaca itu kan Khoro'a Seperti ini ya Nah kita jadikan Bentuknya seperti Fa'ilun Nah Jadi Nanti Kan huruf pertama Dipanjangkan Ini dipanjangkan juga Khor Habis itu huruf keduanya Dikasrokan Ini kasrokan juga Khori Huruf ketiganya domaten Jadi Khori Khoriun Seperti ini Jadi bentuknya itu sama Cuma hurufnya saja Yang dirubah ya Sekarang Sekarang Kita ganti fiilnya saja Sekarang Dari kalimat Fataha Fataha Artinya membuka Artinya membuka Kita Kita rubah seperti Fa'ilun Gimana jadinya Fatihun 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 Huruf pertama Dipanjangkan Huruf pertama Dipanjangkan Huruf keduanya Dikasrokan Baru huruf ketiganya Domaten Jadi Fatihun Fatihun Jadi Fatihun ini Artinya adalah Orang yang membuka Orang yang Membu Atau Pembuka Pembebas Fatih Dari kalimat Fataha Fataha Membuka Nanti kalau Orang yang Membuka Fatihun Makanya Muhammad Al-Fatih Itu Muhammad Yang Membebaskan Konstantinopel Itu Membuka Fatih Al-Fatih Harja Pembuka Yang Membebaskan Nah ini Isim Fa'il Kemudian Kita Rubah lagi Menjadi Maf'ulun Seperti Namanya Kalau ini Tadi Namanya Isim Fa'il Kita Rubah Menjadi Fa'ilun Kalau ini Tadi Namanya Isim Maf'ul Kita Rubah Sesuai Namanya Menjadi Maf'ulun Maf'ulun Maka Maf'ulun Coba ikutin Maf'ulun Sekarang Kor'iun Kita Rubah Menjadi Maf'ulun Gimana Mak'ulun Asli Seperti Aslinya Nanti Seperti Ini Kita Tambahin Meme Karena Ditambahin Meme Habis Itu Ditambahin Wow Jadi Mak'ulun 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 Gimana Kalau Mak'ulun Artinya Mak'ulun Mak'ulun Terbaca 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 Misalkan Kita Ngomong Tulisan Saya Terbaca Atau Tidak Kita Berarti Makru'ah Makru'ah Karena Kitabah Maka Mu'anas Ini Bisa Ditambahin Takmar Butoh Jadi Kalau Laki-laki Kor'iun Nanti Kalau Perempuan Ditambahin Takmar Butoh Menjadi Kor'i Atun Ini Fatihun Ini Kalau Laki-laki Fatihun Kalau Perempuan Tambahin Takmar Fati Hatun Fati Hatun Atau Kalau Biasanya Disukunkan Kalau disukunkan Jadi H Fatihah Kor'iah Kayak gitu Ini Makru'un Juga Sama Ini Menjadi Makru'ah Kalau Mu'anas Sekarang Fatah Tadi Kalau Kita Rubah Menjadi Isimaf Gimana Ma'ftuhun 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 Aslinya Seperti Aslinya Fatah Kita Tambahin Mim Kemudian Tanya Disini Setelah Jadi Ma'ftuhun 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 Coba Dari Dari Awal Ikutin Ma'ftuhun Fa'alayaf'ulu suruh nasron nasirun Mansurun langsung alias menolong kalau kita ngomong kalau nasron menolong kalau mansurun tertolong kalau nasirun nasirun artinya penolong-nolong kemudian kita rubah lagi ke fiil amr kata perintah jadi kalau kata perintah kita kasih alif depannya kita kasih alif depan depannya kemudian yang aslinya faala ini disukunkan ya huruf pertamanya disukunkan nah nanti jadinya uf ul ya Coba ikutin uf ulf 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 jadi seperti ini ya ini domah ya Ain ini domah Ain ini domah ini domah karena ngikut disini yaf ulu fiil mudore nya domah juga antum bisa lihat fiil mudore nya ini harukatnya apa ini harukatnya Ainnya domah maka uf ulf 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 ul jelas saya jelisu ijelis sip jadi jelas saya jelisu bukan ujelus ya jelas saya jelisu bukan bukan tapi ijelis kenapa ijelis karena ia jelisu lili karena film udhorehnya kas jadi yang namanya fi'il amr ngikut fi'il mudhoreh ini kita kopas aja bawahnya ya fi'il sebuah fi'il itu ada yang fa'alayaf ulu ada juga yang fa'alayaf ulu ya bagaimana kita tahu fa'alayaf ulu atau fa'alayaf ilu dari bentuk awalnya dari bentuk awalnya jadi kalau kita ngomong kata bayak tubuh ini bentuk awalnya domah atau kasrah yaktubuh domah atau kasrah kata bayak tubuh kemudian kalau kita rubah kata bayak tubuh boleh nggak tidak boleh ya jadi sebuah kata kerja itu memiliki bentuk awal yang mana ya bentuk awalnya itu menjadi patokan jadi kalau kata bayak tubuh uktub tapi kalau jelas saya jelisu ijelis dorobayadribu sekarang dorobayadribu menjadi idrib ya jadi fi'il amr ini ngikut fi'il mudhoreh jadi kalau fi'il mudhoreh jadi kalau fi'il mudhorehnya kastro nanti jadi if il atau dorobayadribu idrib jelas saya jelisu ijelis jelis jelis nah terus kalau pertanyaannya kalau fa'alayaf alu gimana contohnya kayak fat ah ya tau ah transition tersudah sekarang fast ah kalau itu di domah Astra 들어� satu lagi fa'alayaf alu nanti di sini menjadi its air il are you ya fi'il amr nya menjadi if jadi kayak Fathaha Ya tahu Fathaha ya ya tahu Fathaha ya nanti filmnya gimana kita kita ifsa kita kayak kau Ro aya pro-u ya cro-u kayak rohnya haruk kata warnya harus jadi koro-ikro-ikro ya kalian lihat bentuk fiil medorinya seperti itu ya jadi fiil medorinya harokat apa, maka nanti filamernya yang ikut harokat fil mudore ikut mudore coba, anak kasih contoh lagi sekarang, kalau kita ngomong bahasa Arabnya Nazoro Yanzuru artinya apa? melihat kalau kita ngomong lihat nanti gimana? Yanzuru ya, unzur unzur, unzur sekarang Zahaba Yadhabu Zahaba Yadhabu Zahaba Yadhabu Zahaba Yadhabu Zahaba Zahaba ya, kenapa izhab? karena Yadhabu hanya patah ya jadi yang berbeda itu sebenarnya di sini, yang berbeda itu di Fi'il Amr kalau Fa'ilon sama Fulun ini tidak berbeda Fa'ilon sama Fulun tidak berbeda tidak berbeda semuanya sama semuanya Fa'ilon Nazoro Yanzuru Nazirun Manzurun nanti Fatahayaf Tahu Fatihun Maftun Dorobaya Deribu Doribun Madrubun jadi isim Fa'ilon isim Ma'folnya sama cuma yang berbeda di Fi'il Amr kemudian Fi'il Amr juga sama Fi'il Amr juga berbeda juga nanti kalau di sini Uf'ul maka nanti Fi'il Amr menjadi Lataf'ul Lataf Lataf'ul Lataf'ul kalau di bawahnya If'il kalau Fi'il Nahiyam jadi Lataf'ul Harokatnya ngikut Harokat Fi'il Amr kalau Fi'il Amr disini Kasro juga Lataf'ul sekarang If'al nanti Fi'il Nahiyam jadi Lataf'al Lataf'ul Lataf'al jadi Fatha ya Lataf'al Lataf'al seperti ini ya Lataf'ul Lataf'il Lataf'al jadi macam-macam jadi jangan bilang nanti Lataktib atau Lataktab ya bukan bukan Lataktib atau Lataktab tapi ngikut Fi'il Mudore'nya Fi'il Mudore'nya kan Yaktubu berarti Latak Lataktubu ya nanti kalau kita misalkan ya Jelisu bukan Latajelas atau Latajulus bukan Latajulus 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 ngikut Fi'il Mudore' clue-nya di Fi'il Mudore' kalau Fi'il Mudore'nya Kasroh nanti Fi'il Amr dan Nayya Kasroh Fi'il Mudore'nya Fatha' nanti Fi'il Amr dan Fi'il Nayya Fatha' juga baru yang terakhir ada Isim Isim Makan Isim Zaman sama Isim Allah tapi Isim Makan Isim Zaman sama Isim Allah ini sebenarnya tidak samai jadi sebenarnya tidak terlalu kalau tidak terlalu harus kita hafal karena banyak yang tidak sesuai rumus jadi sampai sini saja sampai sini saja dan banyak yang tidak dipakai banyak yang tidak dipakai contohnya contohnya kayak tadi Miktabun ini kalau nanti Isim Allah jadi Miktabun itu tidak dipakai Muhmal yang namanya Muhmal tidak dipakai atau sama tidak sesuai rumus jadi yang sesuai rumus dari sini Fi'il Madi sampai Fi'il Lahi Fi'il Madi sampai Fi'il Lahi ini harus dihafal ya cuma sekarang kita hafal dulu ikuti Nana ya cara menghafal itu bagaimana cara menghafal diulangin terus-menerus maka coba sekarang ikuti Nana ya biar biar cepat hafalnya ya ikuti Nana ini kita hafal rumusnya ya jadi ada macam-macam bentuknya ya ada Fa'alayaf Ulu Fa'alayaf Ilu Fa'alayaf Ilu kita hafal dari depan dulu dari atas Fa'alayaf Ulu Fa'lan Fa'ilun Maf'ulun Uf'ul Lataf'ul ikuti Fa'alayaf Ulu Fa'lan Fa'ilun Maf'ulun Uf'ul Lataf'ul Fa'alayaf Ilu'un Fa'alayaf Ilu'un Fa'alayaf Ilu'un Maf'ulun Uf'ul Lataf'ul Marah Wa'idah Satu kali lagi Fa'alayaf Ilu'un Fa'lan Fa'ilun Maf'ulun Uf'ul Lataf'ul Fa'alayaf Ilu'un Ma'ulun 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 Satu Ma'ulun Satu Silah Sekarang coba kita ubah secara ma'uzun ma'uzun itu apa? Ma'uzun itu kata kerja yang miliki makna jadi Fa'alayaf Ulu ini rumusnya ini rumusnya atau wazun namanya ini wah ma'uzun atau rumus nah sekarang kalau yang memiliki makna itu apa? ma'uzun yang memiliki makna itu mau ma'uzun ma'uzun itu yang miliki makna contohnya Fa'alayaf Ulu ma'uzunnya adalah tadi katabah yaktuh yaktubuh kata bayak tubuh coba kita ubah kata bayak tubuh dirubah kayak atasnya gimana? wahid ikutin anak dulu ya anak praktekan kata bayak tubuh katban katibun maktubun uktub lataktub coba ikutin kata bayak tubuh katibun uktub lataktub uktub lataktub coba sekarang bawahnya lagi ini dirubah nasoro nasoro yang suruh coba ikutin dirubah seperti di atas nasoro yang suruh wahid bisnani salah nasoro 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 latansoro latansoro unsoro latansoro seperti disini kukul latakul unsoro latansoro tapi jangan didengungkan kalau bahas rap tidak ada idgom tidak ada hukum tajwit jadi bukan unsoro langsung aja unsoro latan tidak ada hukum tajwit dalam bahasa arab jadi bukan seperti al-quran jadi unsur unsur latansor kita rubah lagi sekarang kata bayak tubuh nasoro yang suruh kita rubah lagi yang seperti yang di atas contohnya mungkin nasoro yang suruh kita rubah bahasa arabnya melihat ini masih sama seperti faalayaf ulu nasoro yang yang suruh yang suruh nasoro yang suruh coba nasoro yang suruh dirubah seperti rumah di atas wahid islami salasah unzur latansor jadi ini ini apa apa ya bab pertama adalah faalayaf ulu ya kemudian bab keduanya faalayaf ilu ya faalayaf ilu bedanya apa bedanya cuma disini kalau disini harukatnya kasro disini kasro juga lataf il juga kasro jadi hampir seperti di atas cuma beda harukat saja coba ikuti nana dulu kita baca dulu faalayaf ilu faalan fa'ilun ma'p'ulun if'il lataf il yang beda yaf'ilu sama if'il lataf'il ya bedanya itu cuma ikutin lagi karir ini marutan ukra ikutin lagi fa'alayaf'ilu fa'lan fa'ilun ma'p'ulun if'il lataf'il fa'alayaf'ilu silahkan dibaca sekali lagi wahid isnani salah fa'alayaf'ilu 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 ma'p'ulun if'il lataf'il if'il lataf'il yaitu rumusnya sekarang kita mauzunnya mauzun itu yang memiliki makna kalau tadi disini kata bayak tubuh menulis nasoro yang suruh menolong nasoro yang suruh melihat sekarang fa'alayaf'ilu ini mauzunnya duduk 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 jelasan ya jelisu kasroh ya kasroh ya jelisu jadi seperti ini coba ini cara merubahnya sama seperti di atas cara merubahnya seperti di atas ya coba ikutin anak dulu anak ubah dulu anak bantu dulu jelas saya jelisu jelsan jelisun majelusun ijelis latajelis jelasan jelisun 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 majelusun ijelis latajelis 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 sama ya cara merubahnya sama seperti di atas ya nah sekarang bawahnya lagi sekarang selain jelasan jelisun jelisun ada dorobayadribu 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 jelisun coba sekarang dirubah seperti di atas ya jelasnya jelisun jelsan berarti dorobayadribu dorban wahid islani salasah dorobayadribu 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 idrib idrib latajelisun latajelisun madrubun idrib latajelisun yes ya sekarang satu lagi ya sekarang faalaya faalu nah kalau faalaya faalu ini tinggal diganti fathah disini ya faalu kemudian disini if'al la tafa'al ya coba silahkan ikutin anda dulu kita baca dulu ya kita baca dulu faalaya faalu faalan fa'ilun maf'ulun if'al la tafa'an faalaya 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 maf'ulun 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 if'al la tafa'al sekarang sekarang kita 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 ubah sesuai mauzun mauzun Iftah Latafta Wahid Isnani Salasa Fatahaya Fahut Fatahaya Fahut Fatahaya Fahut Fatih Fahut Fatihun 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 Iftah Latafta Iftah Latafta Bawahnya Koro Aya Kro'u Silahkan dirubah Anak tulis dulu ya Koro A Koro Aya Kro'u Silahkan dirubah Sesuai rumusnya di atas Wahid Isnani Salasa Koro Aya Kro'u 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 Latafta Koro Aya Kro'u Koro Aya Kro'u Sekarang Satu lagi ya Ada yang bisa menyebutkan Kok Wazan Fa'alaya Kro'u Fi'ilnya apa 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 Manyarif Kona Aya Kro'u Kona Aya Kro'u Kona Aya Kro'u Artinya Puas ya Kona A Antunya sering dengar Kona A Kona A itu adalah Mas Darnya Kona Aya Kro'u tahu puas coba dirubah ini sesuai rumus ya sesuai rumus yang di atas Wahid islani salah jadi seperti ini ya seperti ini rumusnya tapi sebenarnya ada enam ya ada enam anak tulis semuanya saja ada enam ada enam mauzun untuk Sulasi Mujarod ini anak tulis semuanya nanti selebihnya sama ya anak tulis semuanya dulu enam enamnya ini kan yang pertama tadi faalayaf ulu ya yang kedua faalayaf ilu yang ketiga faalayaf alu yang keempat nah yang keempat ini ayin divi ilmadiyam berubah faayla faalayaf alu ya nanti contohnya gimana contohnya mendengar bahasa rapnya mendengar apa sami ayas ma'u nah sami ayas ma'u nah disini kan bentuknya sama ya faalayaf alu sami ayas ma'u sami ayas ma'u nanti minum minum juga sama syaribah yang kelima ini bukan nanti yang kelima faula yaf ulu apa faula yaf ulu yaf ulu contohnya kalau kita ngomong sifat dari bentuk kata kerja dari kalimat khasan ya khasan itu baik ya khasan baik ayin divi ilmadiyah kasro faayla disini kasro juga yafa ilu yaf ulu nah contohnya adalah menghitung ya bahasa menghitung apa khasibah sibayah 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 mengira ya khasibayah sibayah 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 s nanti mungkin kalau ini pembelajaran masih ada kita lanjut minggu depan tapi ini anak kasih rumusnya terakhir rumusnya dan Antum bisa menghafalnya dengan cepat rumusnya apa? aku coba ikutin aku 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 yakin yakin pasti bisa hanya 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 dia dia untukku untukku ini ini dan aku yakin hanya dia untukku kini aku yakin aku yakin hanya dia untukku kini aku yakin hanya dia untukku kini maksudnya gimana? nah ini kan AU berarti disini kalian cari huruf vokalnya huruf vokalnya itu disini aku huruf vokalnya A dan AU berarti fa'ala fa'ala yaf'ulu yakin ini A sama I fa'ala yaf'ilu nah ini A sama A berarti fa'ala yaf'alu yang keempat I sama A berarti fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu berarti disini sama U apa fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu yang terakhir I sama I berarti fa'ala yaf'alu ilayaf'ilu berarti rumusnya itu cuma di huruf ayinnya saja di huruf ayin ayin nah dan ini 6 ini cuma ada 6 dalam bahasa rapi itu kalau solasi mujarot ada 6 ini yang 6 ini aku yakin hanya dia untukku kini urut ya urut ini sudah urut ini sudah urut jadi ini sudah urut sudah urut sesuai rumusnya yang pertama aku fa'ala yaf'ulu yang kedua yakin fa'ala yaf'ilu yang ketiga hanya fa'ala yaf'alu yang keempat dia fa'ala yaf'alu untukku fa'ala yaf'ulu dan terakhir kini fa'ala yaf'ilu jadi ada 6 ini ya dalam bahasa rap cuma ada 6 wazad dari sulasi mujarot sulasi mujarot sulasi mujarot itu apa maksudnya sulasi mujarot itu huruf hurufnya ada 3 hurufnya ada 3 dan asli semua maksudnya hurufnya 3 itu gimana anak tulis dulu sulasi mujarot ini penting juga ya sekarang kena tanya sekarang kena tanya fa'ala ini hurufnya ada berapa 3 ada huruf tambahnya atau tidak tidak ada maka ini namanya sulasi mujarot kalian bisa tahu sulasi mujarot itu dibentuk pertamanya bentuk pertamanya apa fi'il madi berarti fi'il madinya fa'ala berarti sulasi mujarot dan yang sulasi mujarot dalam bahasa rap cuma ada 6 wazad dan 6 ini yang ini aku yakin hanya dia untuk kukini nanti ada lagi namanya sulasi mazid sulasi mazid itu gimana sulasi mazid itu mungkin di minggu depan atau di pertemuan berikutnya sulasi mazid itu aslinya fa'ala fa'ala sulasi mujarot kalau sulasi mazid itu ditambahin hurufnya nanti jadi seperti ini fa'ala yufailu fa'ala yufailu contohnya kayak safaro yusafiru ya kan safaro yusafiru artinya apa safaro yusafiru bepergian ini kan fa'ala yufailu contohnya kayak contoh yang lain misalkan aslinya fa'ala aslinya fa'ala nanti menjadi ditasditkan ditasditkan jadi fa'ala yufailu contohnya nanti kastaro yukastiru kororo yukoriru karoro yukoriru habis itu kotoa yukotiu nah ini kalau yang tambahan seperti ini namanya sulasi mazid namanya sulasi mazid sulasi mazid jadi yang kita pelajari hari ini adalah cara perubahan untuk sulasi muzorod yang hurufnya ada tiga dan tidak ada tambahan sep ya idhan ha'kaza darsuna al-yaum jadi seperti ini pelajaran kita hari ini silahkan man hunaka asual ada yang bertanya atau tidak sebelum ditutup silahkan yang ada pertanyaan atau yang masih bingung boleh ditanyakan ya tadi yang untukku itu apa nah yang untukku ini fa'ulayaf ulu contohnya ya contohnya hasunayasunu makasukur ustad fa'alayaf ulu untukku fa'ula fa'ula ya fa'ulayaf ulu kalau kini fa'alayaf ilu ada enam ya ada enam gak ada gak ada yang lebih dari gak ada yang selain ini gak ada cuma ada enam ini kalau misalkan sulasi muzorod sulasi muzorod cuma ada enam wazen enam bentuk enam rumus ya ini rumusnya enam ini yang aku yakin hanya dia untukku kini kan ini enam ini kalau yang selebihnya apa ya selebihnya nanti sulasi mazid atau rubai juga ada cara menentukan mauzun ini bab satu atau tiga gimana ustad nah ini pertanyaan bagus ini tip misalkan contohnya kayak kita menemukan misalkan kita menemukan bahasa rapnya contohnya akala ya sekarang akala artinya apa akala makan akala makan ya sekarang ini fiil dia gimana akala yakkilu akala yakkalu atau akala yakkulu ada yang tahu akala yakkulu akala yakkulu jawabannya adalah akala yakkulu terus kita tahu ini akala yakkulu dari mana kita tahu ini dari bentuk aslinya dari muzorodat aslinya ya jadi gak bisa kita mengetahuinya itu dari mengetahuinya itu dari dari kita ngirang-ngirang gak bisa jadi emang harus diafal makanya ketika kita menghafal fiil itu yang diafal dua fiil madi dan fiil mudore ya kan ketika kita menghafal sebuah fiil nanti harus menghafal dua akala yakkulu gak boleh menghafal akala saja tapi harus diafal akala yakkulu dorobah nanti sambungnya apa dorobah sambungnya ya deribu jadi ini sudah satu kesambungan yang mana kalau cara menentukannya gimana kita harus hafal dua-duanya fiil madi dan fiil mudore harus dihafal nah terus kalau emang belum hafal gimana kita bisa cari di kamus ya contohnya seperti ini anak anak liatin kamusnya ya bentar ya anak share screen dulu anak buka aplikasinya dulu ya ini anak contohkan kalau kita gak tahu bentuk fiil mudorenya gimana ini ada caranya karena sekarang sudah zaman modern ya jadi ada caranya cara kita mengetahui fiil mudorenya yaitu kita buka kamus tapi jangan google translate gak bakal nemu kalau google translate ya kita cari dari kamus ma'ani ini masih loading ya tunggu bentar ya ini coba anak share screen ya ini anak tunjukkan caranya untuk mencari fiil mudore ya screen as to share window is closer nanti ini mancet nih aplikasinya sekarang aplikasinya kelihatan gak kelihatan kelihatan aplikasi di hp kalian ada ya ini nama kayak laptop tapi sebenarnya di hp aja jadi nanti silahkan di download masing-masing caranya seperti ini contohnya kita cari coba sebutkan satu fiil fiil madi saja jalasa oke kita coba jalasa ya disini jala sa maka akan keluar disini jalasa kita klik ya jalasa bentar ya ini meng loading nah kemudian kalian lihat di kamus ini jalasa fiil mudore apa ini kita lihat sampingnya apa ya jelisu jadi kalian cari aja di kamus jalasa nanti akan menemukan fiil mudore nya ya jelisu di sampingnya ini jadi gampang jadi tinggal dicari di kamus atau kebalikan kalian ketik ya jelisu juga bisa kalian cari fiil mudore nya juga bisa ya anak tunjukkan lagi ya sekarang kita cari ya jelisu fiil mudore nya disini ya ya jelisu akan keluar kemudian antum akan menemukan bahwasannya ya jelisu itu fiil nya ya jelasa ini ya jelisu fiil madi nya jelasa ya seperti ini ya jadi sekarang sudah modern bagaimana cara mengetahui bentuk fiil mudore atau madi nya silahkan cari di kamus kamus al-ma'ani yang saya sarankan jadi disitu akan antum mengetahui bagaimana bentuk fiil madi dan fiil mudore nya seperti itu tapi ada sebuah rumus ya ada sebuah rumus yang mana ketika huruf kedua dan huruf ketiganya itu huruf halki maka maka nanti masuknya hanya hanya berarti faalayaf alu karena tanya huruf halki itu apa maksudnya kalau dalam tajwet itu halki apa idhar halki itu apa yang jelas sekarang keluarnya dari mana huruf-huruf izar halki itu keluarnya dari mana dari tenggorokan sebutkan hurufnya apa saja anda bisa merasakan yang pertama yang di tenggorokan paling bawah A sama H kemudian di tenggorokan tenggorokan tengah itu ada Kho sama Gho Kho sama Kho Baru tenggorokan paling atas ada A sama Kho A sama Kho Coba anda melihat bab ketiga faalayaf alu sekarang huruf kedua dan huruf ketiganya ada huruf halkinya enggak maka anda menemukan ada semua jadi contohnya ini ada H huruf halki Koro A ada A A huruf halki bukan iya huruf halki ini Kona A ada huruf halkinya enggak iya ada maka kalau ada huruf halkinya biasanya bab dua yaitu fataha eh bab tiga maksudnya faalayaf alu kalau ada huruf halkinya maksudnya bab tiga bab tiga bab tiga itu yang hanya ini ya yang faalayaf alu contoh lainnya banyak contoh lainnya apa ja'ala ya ja'alu ada ayinnya ja'ala ya ja'alu manaha yamnahu nasoha yansohu ini salah satu rumus untuk kalau ada huruf halki berarti di bab tiga yaitu faalayaf alu seperti itu ya kalau yang lainnya ada enggak rumusnya enggak ada rumusnya cuma ada di bab tiga ini saja yang mana kebanyakan dari bab tiga ini huruf halki kenapa seperti itu karena huruf halki kalau kita ngomong domah sama kasro itu susah bayangkan antum ngomong kona'a ya ke ni'u kan susah ya kona'a ya ke ni'u kan susah enak mana sama kona'a ya ke na'u kan enak fatha ya jadi itu itu sebabnya kenapa huruf halki itu fatha karena bab tiga atau fatha karena enak ngomongnya ya kalau diganti haroka domah atau kasro domah atau kasro itu agak sulit kalau huruf halki jadi seperti itu ya rumusnya sedikit ya sedikit dari clue atau rumus bagaimana cara mencari cara mencari ini mau zun bab satu atau tiga caranya seperti itu yang pertama harus antum hafal kalau antum gak bisa menghafal cari di kamus tapi kalau ada huruf halki lihat dulu kalau ada huruf halki itu berarti bab tiga seperti itu ya apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup kholas 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 ya khafaina insyaallah bihadal koder ya sebelum kita tutup coba kita dokumentasikan dulu ya silahkan coba buka kamera sebentar ya teman-teman sekalian ustad ini ditaruh di youtube apa tidak nanti ada rekamannya ya nanti anak share di grup ya di grup pejuang untuk rekamannya ini ada di youtube ya jadi kalau kalian mau murah jahat atau tadi tertinggal atau tadi kurang jelas jaringannya bisa lihat di youtube ya dan nanti anak kasih tugas juga kalian buat latihan ya nanti tugasnya anak kasih di di grup ya silahkan nanti anak kasih tugas kalian nanti kalau mau latihan silahkan bisa ditulis atau di vn juga bisa nanti anak kasih fiilnya kalian tasrif ya cara mengerjakannya gimana boleh ditulis atau boleh di vn gak usah video boleh ditulis atau boleh vn pilih salah satu kumpulin kemana kumpulin ke anak ya japeri saja nanti insyaallah anak koreksi ya sabtu ahad ya anak batasin terakhir hari ahad kalau kumpulin setelah hari ahad nah itu nanti ya mungkin belum tentu anak koreksi tapi kalau nanti mengumpulin hari sabtu dan ahad insyaallah nanti anak koreksi ya jadi silahkan nanti anak kasih fiil yang dirua apa saja silahkan ditasrif gak usah lengkap ya mentasrifnya kayak yang anak sebutkan tadi yaitu isim zaman isim makanya gak usah dari fiil madi sampai fiil fiil nahi saja kayak yang tadi ya caranya silahkan dicoba untuk tasrif ya sedangkan yang belum buka kamera masih bisa ya ini masih setengahnya yang buka kamera kalau gak bisa gak apa-apa ya tapi saya sarankan untuk buka kamera ya ya kalau cuma segini labak saya langsung saja nah hitung ya hitungan ketiga ya ala hisabi salasa wahid isnani salasa sekali lagi ya marotan ukrah alakhir wahid isnani salasa siap ya yakfikum barakalafikum wa syukran allahu husni ihtimamikum insyaallah naltaki ma'i marotan ukrah fit usbu attali ya untuk minggu depan nanti silahkan dipantengin saja grupnya materinya apa kemungkinan besar sih kalau gak ada halangan kita ngelanjutkan yang kemarin ya yaitu sebelumnya kita kan ada nobar juga ya ada nobar dan belajar nah nanti silahkan nanti di anu di grup saja dilihat saja di grup pembelajarnya apa kalau emang nobar nanti anak kasih film yang harus di ditonton ya nanti anak kasih votingannya silahkan dipilih ya untuk jumat depan insyaallah sebarang itu saja ada pun ada pun kurang rebihnya astagfirullahaladzim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim syukran ala usna itimamikum akulu koli hadha wastafikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tip ada 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 sebentar ya apa tadi kelupaan menyampaikan ya jadi silahkan acara malam hari ini bisa dibagikan juga ke medsos-medsos kalian ya yang punya WA bisa dijadikan status yang punya IG bisa dijadikan story dan lain-lain silahkan dibagikan ke medsos kalian nanti boleh tag IG-nya IG afso-lc boleh tag juga nanti akan di repost di repost di story syukran ala usna itimamikum assalamualaikum bil furut silahkan assalamualaikum assalamualaikum